Bicaranya yang terbata-bata justru menjadi ciri khas komedinya. Memainkan berbagai karakter dengan segala macam tampilan unik dan lucu. Menjadikan kehadirannya selalu ditunggu di atas panggung. Segala tingkah laku dan gaya bicaranya sukses membawa tawa bagi sekena penikmat komedi di Indonesia. Lelaki yang masih setia dengan jambulnya, inilah dia Muhammad Aziz atau lebih dikenal dengan Aziz Gagap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, jumpa lagi kita di acara Benang Merah Bang Yos. Tamu saya kali ini sungguh lain dari yang lain. Bahkan dia saya datangkan dari planet lain. Lucu banget deh ya. Kalau dia tampil aja di panggung, belum ngomong nih. Nah penontonnya sudah terbabak nih. Ya penasarannya, siapa tamu kita? Pengen tau loh. Apa kabar? Gimana Bang, saya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nih, yang belum sehat, masih gagap aja. Itu sih udah, udah risononya jadi nggak bisa diobatin ya? Ya, alhamdulillah. Kamu kembali ke planetmu sana lah, baru bisa sembuh Saya mendengan beginilah Jadi kaya Alhamdulillah Jadi banyak orang ya Jadi saya pengen tahu kan Dulu waktu kecil kamu itu Seperti apa sih gitu kan Artinya Di diri dari keluarga apa Orang kamu itu tingkatnya pas-pasan Kecukupan atau bagaimana gitu Dan semuanya berasa Berapa saudara kamu sebenarnya, coba ceritain Alhamdulillah Ini mohon maaf Ini lancar, apa gagap ya Kalau gagap bisa 4 jam Yang lancar Sedikit gagap Kalau lancar gak ada duitnya Jadi nilai juanya di gagapnya Iya gitu Kalau Alhamdulillah Berkat gagap Yang tadinya makan ikan asin Sekarang makan Gabus Cuman ikan asin juga Gini Kalau Bicara masa kecil Saya ini Anak Kedelapan dari Lima bersaudara Delapan dari Lima bersaudara Kamu nomor? Delapan Aku ada kalkulator gak? Aku gak ngerti Maksudnya dari Sembilan bersaudara Lima itu perempuan Saya laki Saya laki Saya anak ke delapan Kalau bang Kalau bang Kalau bang Yang sendiri anak keberapa? Aku ke enam dari Lapan saudara juga Ke enam Lapan bersaudara Berarti kita masih ada saudara Iya bang Karena delapan Delapan Cuman aku gak bisa gagap Itu aja bedanya Ya dari Sembilan bersaudara Tinggal tujuh bang Tinggal tujuh Yang lima masih utuh Yang dua udah pulang Jadi saya tinggal bertujuh Saya anak ke delapan Dan alhamdulillah Masih waktu Awal-awal kecil tuh Bapak kan kebetulan Kerjanya Tukang pantek Kerjanya apa? Tukang pantek air Mantek air Ngompak Air gitu? Bukan ngompak Jadi yang bikin air Bikin air Iya Ngebor Ibu Itu kebetulan Memang keluarga pedagang Jadi Dagang Itu anak Apa namanya Pelontong Terus Janda Gembul Itu si Mak Mak Terus Bakwan Keliling Keliling rumah Dengan keluarga yang besar Keluarga yang besar Tentu saja Pas-pasan aja Kalau sendiri Pas-pasan enggak Cuman agak Kekurangan aja Gitu Kamu juga nyambi Katanya Apa yang ngumpulin Barang-barang bekas Kalau dulu tuh Saya dagang Dagang? Dagang Hebat Iya Memang keluarga pedagang Pengusaha Semuanya Cuman dagang Barang-barang bekas Jadi ada Kening Terus Kipas angin Terus Pokoknya barang-barang yang bekas aja Saya dagang di tenabang Saya dagang Itu kamu beli juga Hanya kumpulin Barang berapa Dibuang Kamu kumpulin Kamu perbagi Kamu jual Atau gimana sih? Hampir rata-rata Saya beli Cuman enggak dikasih Jadi pura-pura aja Mau bayarin Jadi belinya itu pura-pura Akhirnya Lu ambil aja Ya udah ambil Orang bekas Alhamdulillah Kadang-kadang Yang baru juga Saya mau ambil Kan enggak boleh Jadi yang udah Enggak kepake aja Lalu saya ngacarkan Komiti siapa Awalnya itu Dari kecil Kalau komedi Gendak Begitu atau apa? Mungkin Dari kecil Dari kecil Udah lucu Dari kecil sudah lucu Sudah lucu Katanya dulu Lucu penampilannya Lucu ngomongnya apa? Penampilannya Jadi kalau lagi Ngumpul-ngumpul Gitu sama temen-temen Saya yang suka cerita Suka cerita Suka Ngelawak-ngelawak Gitu Jadi kalau enggak ada saya Itu enggak rame Tuh Dari gang ke gang Gitu Anda yang merintis Selawak itu kan Dari Katakan dari Apalah Bawaraya Konon Juga main Lenong Teri panggung Atau Ke penyer lain Jadi saya Besarnya itu Kalau dulu Kalau di kampung Itu kan ada Karangtaruna Jadi dari Acara-acara Di Karangtaruna Itu Saya dulu Sama Topik Lala Pemain sinetron juga Pelawak juga Yang dibilang Bapak TB Saya Mereka tuh Udah Dari kampung Kekampung Saya sering Ada di belakang layar Kadang-kadang Di depan layar Main Bergabung lah Kesana kemari Dari sanggar ke sanggar Manggung juga Manggung Kalau Manggung Dibayar itu Kita waktu Lebih main Lenong Lenong Berapa Bayarannya Itu 15.000 15.000 Itu Waktu itu Cukup Beli nasi Cukup lah Besar Dulu Dulu Kita dibayar Nasi bungkus Saya udah kirang Yang penting bisa makan Yang penting bisa makan Terus Lagi Apa namanya Main palang pintu Palang pintu Haji Bakhtiar Di Reblong Jadi Manggung-manggung Di tempat-tempat Hajatan Sampai Kamu Akhirnya Berkebor Dengan Bagito Nah waktu itu Ketemu dengan Di Bagito Waktu Sama Pak Ming Nah dari situ Belajar-belajar Ude Saya ketemu Berapa lama Dengan Bagito ini Lama juga Cukup lama ya Cukup lama juga Tiba-tiba Saya suruh main Ude Jis Main Itu sama Kreatifnya Pak Irman dulu Main apa Kan udah main Terus Lu gagap Gagap Agak berat juga Kan gagap Karena dulu Masih almarhum Masih lagi di atas Nur tompel Lagi di atas Atasnya Dia kan juga gagap juga Karakternya Saya suruh gagap Kan gak lucu Udah Main aja Alhamdulillah tuh Saya main jadi figuran Nah pas main Saya pikir ketawa Gak ketawa juga Jadi gagap itu Berawal dari 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 grup begitu Oke Nah main Alhamdulillah lucu Nah Keterusan sampai sekarang Tadinya saya pikir Itu tuntutan dari skenario Enggak ya Memang itu memang Ciri khas mula Ciri khasnya Saya juga gak tau nih Dulu kan Rabun gak begini Ya kan Selain gagap Ada ciri khas lagi Di jambul Oh jambulnya itu spesifik ya Iya Jadi dulu Kan kalau pelawak dulu itu Kan harus punya ciri khas Bang Yos Apa itu Ciri khas Ciri khas Ya Dari Dia harus punya karakter yang kuat Gitu kan Kayak almarhum Jojon Dia punya karakter Dan itu Jambul itu kamu pertanda Dari dulu memang Iya Dulu rambut saya gak begini Bagus Konrong Akhirnya begitu Nyari-nyari Jiri khas Dulu di merahin disini Ada mas Mami Mami Prakoso Kan sudah ada kan Saya hapus lagi Merahin saya disini Sampai belakang Ada Mas Gogon Ya kan Wah udah Saya merahin lagi nih semua Begitu saya Begitu saya ngaca Gak cocok Orang kampung bule gitu kan Akhirnya saya lihat Disitu Iya ya Dulu Rano Karno itu punya telalat kecil LT kecil Kok bisa Orang dikenal gitu kan Karena orang pasti Eh yang telalatnya gitu kan Saya coba nih Oh Jambul itu Jambul saya giniin Dulu masih Berapa 750 750 Apanya Obatnya Oh gitu Panas tuh Saya pakai panas Hanya di semerah aja kan Iya Cuman kan panas Orang murah 750 Dikit-dikit rontok Dikit-dikit rontok Eh botak lama-lama Nah saya bingung disini Kaga rontok gitu Kok jambulnya gak rontok ya Iya Saya juga Mau nanya juga nih Kenapa gak rontok Tapi lo paling dikenal itu kan Saat Masuk grup Operapan Java Iya Di Operapan Java Ada Parto Ada Sule Ada Sule Andri Munung Terus kamu Saya Itulah kamu paling Dikenal masyarakat kan Saat kamu Iya saya disitu Dikenal Alhamdulillah Raja saya Allah angkat Pelan-pelan Lama ya kamu disitu ya Kurang lebih Yang awal itu Antara 6 sampai 7 tahun 6 sampai 7 tahun Terus nambah lagi Dengan promosi yang baru Enggak Setelah itu kan keluar dulu kamu Keluar dulu Keluar Terus itu Bikin grup lagi Nah Karena anggota-anggotanya Pada keluar atau gimana Pada keluar Sule keluar sendiri Sule sama Andri Andri juga keluar Keluar Terus Mami Nunung gabung Sama Andri Sama Sule Terus Mas Partok gabung Alhamdulillah Sayang Masih bertahan disitu Saya gak mau ke sana Kemari Sampai sekarang ya Iya Nah Terus dibikinin lagi program Bikin lagi program Bikin lagi OPJ lagi Gitu Iya Terus Apa namanya Setelah OPJ itu Kamu juga Ada sambilan Apalagi Saya denger Kamu jadi Apa namanya Presenter juga Enggak Wah Enggak ya Palanya Miara Kambing lah Nyanyi juga Enggak pasti lah ya Nyanyi Jadi Di Indonesia itu Saya bikin lagu Pertama kali Itu pun lagu gagap Lagu gagap? Iya Bawainnya gagap Gimana Gimana lagunya? Pupupupupupupupuputus lagi Gitu Jadi antara lagu Dengan musik Dimana-mana Kan Dia bikin sair ya kan terus bikin musiknya nah ini jadi saya nyanyi dulu baru bikin musiknya Oh nyanyi dulu ngawur-ngawuran gitu baru menyelesaikan karena kan enggak nyambung Mereka bingung ikutinnya nadanya gimana ya saya juga bingung tapi Alhamdulillah sih meledak juga waktu di rekamannya jadi begitu saya nyanyi mesinnya peledak gitu iya dan itu lagu pertama dan terakhir wangnya ya meledak ya meledak jadi Rupanya mesinnya meledak ya tapi ada beberapa lagu religi lagi yang saya bikin itu pun baru videoclipnya aja lagunya belum jadi saya bikin videoclipnya dulu ya kan baru saya bikin lagu sama judul tapi lagu dan judulnya belum Hai jadi baru videoclipnya aja bingungan Bang Yes waduh 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 gawat ini oke kita bicara yang lain apa ya sekarang ya lu keluarga sekarang keluarga ya ya sekarang kamu anaknya berapa anak Alhamdulillah Allah kasih lima anaknya lima anak lima dari berapa istri baru dua baru dua masih kurang dua lagi udah cukup lah jalan lah satu harus cukup ini dua ya betul dua itu satu rumah atau beda rumah beda rumah beda rumah tapi satu pintu ya jadi disana depannya pintu satu yang sini seperti satu hahaha waduh 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 tadi yang penting akur lah ya Alhamdulillah kalau mungkin kalau 15 tahun yang lalu orang banyak bertanya Bang Yos Bang Ajis istrinya mana yang muda Oh yang ini yang tua yang ini kalau sekarang sudah enggak jawabnya udah enggak begitu Bang Ajis ini yang muda mana Oh maaf mohon maaf udah enggak ada yang muda tua semuanya udah ya punya dua istri dan keluarga Alhamdulillah mantu tiga mantu udah punya mantu tiga sudah punya cucu juga cucu Alhamdulillah lima waduh gua kalah ternyata jadi udah semua Allah kasih udah Allah kasih ya kasih karena itu terus kamu kalau nggak salah punya pesantren penganggap betul iya jadi pesantren itu saya bikin untuk hadiah untuk ibu nda saya Oh ibu almarhum almarhum jadi ketika saya dianggap dimana itu pasantrenya itu di daerah Bogor liwi liang berapa santri di situ waktu saya masih kerja itu 41 nggak kurang nggak lebih 41 santri santri dia tinggal di situ di asrama kayaknya di situ jadi apa namanya itu bayar apa enggak insyaallah enggak wuih buat nunggu semuanya yang penting mereka mau belajar mereka mau dipondok insyaallah semuanya itu sebagai ada ya ibu nda ya ibu yang sudah marhum tapi ketika saya berhenti kemarin itu di usia 47 kalau nggak salah itu semakin lama semakin nambah jadi seratus sekarang seratus santri seratus santri bagaimana kamu mengeluarkan biaya operasional itu ya dari kantor yang penting di bisa teratasi ya gila ya keluarga dua keluarga pesantren masih bisa diurus semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah kalau saya punya keyakinan gini mereka masing-masing punya rezeki rezeki masing-masing punya rezeki mereka masing-masing punya jalan hidup intinya saya cuma minta doa dari anak-anak dari guru-guru juga keluarga intinya saya masih diberikan kesehatan insyaallah terkapar semua ya tinggal minta aja ya kalau nggak ini nanti saya ke rumah pak abang lah katak embrace kerja clearly ngomong keluargana jadi apak?' arti keluarga bagi seorang analis arti keluarga itu sangat luar biasa mungkin kara sepertapa seperjalannya waktu ya Seperti Karena waktu kalau saya akan orang yang hidup tidak pernah punya ambisi dalam arti saya akan mengikuti aja jalannya seperti apa udah kalau buat keluarga buat saya itu bagaimana saya bisa keluarga saya dan keturunan saya itu selamat dunia akhirat aja jadi nggak banyak yang saya minta saya kepengen anak keturunan saya itu selamat dunia akhirat tapi paling tidak memberikan dorongan moral kepada kamu ya pekerja lebih keras itu saya sebagai orangtua cuman bilang sama mereka apapun yang kalian jalani itu ya belajar dari kehidupan orangtua hanya bisa mengarahkan yang terbaik untuk anak-anaknya kamu tinggal pilih mana yang baik buat kamu intinya saya cuman bilang satu itu jaga nama baik orangtua apa mimpi-mimpi Aziz yang belum terwujud itu ada nggak kalau sekarang ini saya juga minta doa juga dari Bang Yos saya lagi mau bikinin Baba masjid ya jadi memang apa tinggal yang satu aja itu yang dari orang mungkin karena tadi ibunda sudah diberi hadiah pesantren ini karena bangun masjid untuk adiah ayah anda ayah anda hebat oh minta doanya nah bicara soal komedian nih sekarang ya Yes ya lu kan berada di komedian itu saya hitung ya kira-kira sudah 20 tahunan lah itu nggak kurang lebih itu waktu yang cukup lama itu cukup lama ada nggak perbedaan pada saat kamu tampil pertama terus sekarang ini ada perbedaan yang mendasar nggak tentang komedian Indonesia itu atau selera penonton apa berbeda dari berbeda berbeda jadi kalau sekarang itu mungkin kalau jaman-jaman saya itu di antara verbal tuh selektif juga ya kan nah sekarang ini lebih ke cerita 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 jadi pola-pola mainnya itu sekarang itu lebih banyak ke verbal ya tapi dan untuk sekarang juga kan kalau itu untuk nyari komedian itu kan agak susah Bang Yes dan mau tidak mau Aziz juga menyesuaikan itu ya iya tapi selera selera pasarnya tapi kan karena karakter saya itu pertama secara verbal itu gagap Hai terus kedua saya itu kan selalu berpakaian aneh-aneh ya betul ya kadang-kadang pakai celana monyet iya ya monyet tuh jangan kemari Bang Yes dan nggak usah kayak gitu udah kayak monyet dong dari itu selalu ketika apa jadi bintang tamu itu selalu itu terus tuh disuruh seperti itu gitu saya bilang yaudahlah emang rezekinya disitu gitu kan yang penting apa namanya saya jalanin aja Alhamdulillah masih dipakai gitu Nah tadi aku lupa ya kamu sebenarnya waktu kecil sekolah terakhir apa kamu lulusan apa S1 S1 ya S1 apa SD aja SD aja SD aja ya Oh jadi SD itu karena S1 ya jadi nggak sekolah enggak cuman hanya sekolah SD tapi ayah saya bilang kalau kamu hidup mau berhasil yang penting satu jujur jujur rajin jangan banyak ngeluh pokoknya jalanin aja hidup gitu tapi ya patut bersyukur ya bersyukur yang amat sangatlah ya dengan modal sekolah SD bisa hidup seperti ini ya bahkan bisa membantu orang lain lewat pesantren dan Insya Allah nanti bisa mendirikan masjid untuk banyak umat itu 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 luar biasa kan ya maka saya bilang saya salah satu manusia yang paling bersyukur Bang Yos dalam arti semuanya Allah udah kasih lebih itu kan Apalagi sih yang yang saya mau cari lagi gitu kan saya tinggal nikmatin saya tinggal merawat warga saya anak saya dan keturunan saya itu aja ya 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 dari dari cerita itu tadi dari kecil sampai kamu sekarang bisa seperti itu menghidupin keluarga dengan baik karena anak cucumu lalu bisa membuat pesantren Insya Allah nanti menirikan masjid semuanya itu ya ini kan satu sukses ya yang tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil nah apa yang bisa kamu sampaikan kepada masyarakat utamanya para milenial itu jadi walaupun kita sekolahnya hanya SD atau apapun itu gitu tetapi kalau kita mau berjuang mau mencoba ini mencoba itu gitu dengan kehidupan yang halal itu nyatanya bisa hidup yang macam coba yuk cintai kliknya dimana itu ya ini buat-buat remaja-remaja generasi penerus saya khususnya ketika kita ingin meraih sebuah cita-cita ketika kita ingin sukses jangan pernah lupakan kedua orang tua biar bagaimanapun kita harus sadar dan kita harus paham kita bisa berjalan kita bisa berlari kita bisa berbicara ya kan kita bisa sekolah itu itu karena orang tua selagi masih ada orang tua jangan pernah lupakan dia dan walaupun orang tuanya sudah tidak ada jangan juga melupakan dia karena sehebat apapun seorang anak tanpa kedua orang tua tidak akan pernah jadi apa-apa iya 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 nggak nggak sangka ya kan kalau dipanggung atau yang sering kita lihat sebelum Bang Yosni ketemu kamu saja kan cuman gitu kan ternyata bisa ngomong serius juga gitu ya kalau ngomong-ngomong kalau di rumah sama sama Nistrim juga gak gagang Pak 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 gitu ya lama wadong banggir kalau saya pula kakmah bibib bikin kopi lama ya kelamaan ya kelamaan oke oke yes tidak ada kata lain kecuali terima kasih yang saya sampaikan saya merasa bahagia bisa jumpa ya karena jujur saja selama ini kan saya termasuk penggemarmu gitu nonton di ini gitu loh ternyata setelah ketemu langsung orangnya cukup ganteng juga ya lumayan juga keren emang dari kecil sih saya juga ucapin ucapin terima kasih nih banget eh dari dulu juga kepengen ngobrol itu kan dari Bang Yosni menjadi gubernur gitu kan itu luar biasa saya sebagai orang Jakarta terima kasih juga Bang ya sudah apa bisa membesarkan Jakarta apa yang kamu kenang apa coba ya banyaklah Bang intinya ketika kepimpinan abang disana itu luar biasa ya pokoknya terima kasih aja saya sebagai orang Jakarta saya ingin memberikan kenangan buku sama kamu ya ini buku biografi ya ya yang ini buku juga sudah saya tanda tangan ini ya terima kasih jadi ini biografi itu sutioso lahir sampai sekarang ini jadi gubernur nah ini biografi nya disini ya ini juga ya ini juga ya ini saja ya oke sekarang kita foto dengan buku ini yuk oh masih ada ajus ini ada buarang yang paling berharga untuk kayak ini karena ini adalah tanda museum Bang Yos aku menirukan gagap kamu ternyata susah gak kapan nah coba wah keren amat jadi ngerepotin nih Bang Yosni ngomong-ngomong keren kembarnya anak saya lima ya ini dikandian hari ini anak nomor satu nanti nomor dua kan gitu look iya 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 gantian ini luar biasa nih ini apa namanya saya simpan ya ya saya simpan dipakai juga lah kalau sewaktu-waktu gitu supaya saya bangkain bisa anak-anak muda program ini saya bingkai sih yang buat好好 kamu lihat ayah pernah wawancara sama Bang Yos kan banyak oya dong yang waktu gumur Jakarta.k pria hahah Terima kasih nih Bang Yos ya, Alhamdulillah banyak pelajaran juga yang saya dapet dari Bang Yos, luar biasa, saya kan dulu pernah ke rumah Pernah ya? Iya waktu syuting rekreasi Ajis Nunung Oh iya, iya Kamu sama siapa waktu itu? Sama Mami Nunung Sama Mami Nunung Gua naga aja udah panen Gua naga Sudah? Sudah Sudah berbuah Saya waktu ke sana masih kecil-kecil Kamu mau loh gitu aja Enggak lah Enggak sedikit Sampai Bang Yos, terima kasih sudah menyaksikan Benang-Benang Bang Yos hari ini Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya